Tim nasional Indonesia tampil gemilang dalam dua laga kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Squad Garuda menyambuh bersih kemenangan dan membuka asa besar untuk lolos ke Piala Dunia. Pasukan tanah air juga diprediksi akan naik 9 peringkat dari 142 ke 133 dunia. Bahkan Indonesia berhasil menyalip Malaysia sejak 12 tahun lamanya. Masih banyak berkah positif yang didapatkan oleh Indonesia atas hasil cemerlang tersebut. Cetagul coba merangkum berkah kehebatan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Kebangkitan pemain keturunan setelah diremehkan Dominasi Indonesia atas Vietnam menjadi pembuktian bagi pemain-pemain keturunan. Dwan Van Hau sebelumnya memberikan kritikan tajam untuk darah keturunan Indonesia. Pemain tim nasional Vietnam ini bilang pemain keturunan Indonesia bukanlah hal yang harus ditakuti. Pasalnya pemain naturalisasi Indonesia disebut sebagai pemain buangan dari tim Nas Eropa. Hebatnya omongan tersebut seperti memantik seluruh pemain yang sebenarnya memang punya darah Indonesia. Mereka berhasil tampil apik dan sampai membuat pemain Vietnam terlihat malu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penampilan Spartan dari Justin Hoopner. Backster Rizzo Osaka ini sempat melakukan tackle terbang untuk menghalau serangan The Golden Star. Justin Hoopner juga menunjukkan ketenghilannya setelah pertandingan. Dirinya saat itu menyebut kemenangan atas Vietnam diraih dengan sangat mudah. Ucapan ini seakan menyindir Dwan Van Hau yang sebelumnya meremehkan pemain-pemain keturunan Indonesia. Selain itu beberapa pemain keturunan lain juga berhasil tampil gemilang. Contohnya ada Tom Haye dan juga Ragnar Orat Mangun yang menjalani debut manis. Masing-masing dari mereka sukses berkontribusi untuk gol yang diciptakan Indonesia. Pelatih Sintayong sangat puas atas debut kedua pemain ini. Khusus untuk Profesor Toha Kocin bahkan mengaku sangat puas lebih dari 100%. Nama-nama seperti J.I. Zes dan Nathan Chuaun juga menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua pemain ini sangat solid dalam menjaga lini pertahanan. Mempermudah Jalan Indonesia Lolos Ke Babak Ketiga Tim Nasional Indonesia membuka peluang lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Asuhan Sintayong memang masih akan menghadapi dua laga sisa di dalam grup F. Kali ini nasib kita berada di tangan sendiri. Skuad Geruda wajib mengalahkan Irak dan atau Filipina untuk lolos ke putaran ketiga. Irak adalah lawan yang sulit untuk dikalahkan. Tim Nas punya kenangan buruk saat bermain di Basra International Stadium dengan dibantai 5-1 dan kalah di Piala Asia 3-1. Tapi sekarang peluang Indonesia lebih besar karena main di kandang sendiri. Atau kemenangan menghadapi Filipina juga dinilai lebih realistis ketimbang menang atas Irak. Memang di laga perdana, skuad Geruda hanya imbang satu sama menghadapi skuad The Askels. Namun laga kedua nanti bakal digelar di Glora Bung Karno. Skuad Asuhan Sintayong diprediksi bisa meraih poin penuh di kandang sendiri. Selain itu, tim Nas Indonesia juga berpeluang untuk menurunkan komposisi terbaik saat menjamu Filipina. Darah keturunan baru seperti Martin Pais diprediksi menjalani debutnya. Kiper milik FC Dallas ini akan menjadi palang pintu kokoh di bawah mistar gawang Garuda. Jika menang atas salah satunya, Indonesia otomatis lolos ke putaran ketiga sebagai error up grup F. Dengan lolos ke putaran ketiga, skuad Garuda juga otomatis tampil di Piala Asia 2027. Pas launnya, kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Asia 2027. Tim Nas Indonesia tidak perlu melewati babak playoff seperti di gelaran Piala Asia 2023. Tapi amit-amit kalau keadaan buruk terjadi, maka Indonesia masih tetap bisa lolos. Asalkan Vietnam tidak menang atas Filipina dan juga Irak. Kondisi ini tentunya cukup sulit, apalagi skuad The Golden Star juga sedang hancur usai pelatihnya dipecat. Melesat di peringkat FIFA Tim Nas Indonesia sukses mempertontonkan permainan gemilang di dua laga kontra Vietnam. Menang 1-0 di pertemuan pertama dan membantai 3-0 tanpa balas di Stadion Maidin. Kemenangan penting ini membuat anak Asus Sintayong melejit di ranking FIFA. Indonesia mendapatkan 30,04 poin dari dua kemenangan. Hasil ini membuat negara kita diprediksi naik 9 peringkat ke posisi 133 ranking FIFA. Sementara itu, Vietnam terjun bebas dari posisi 105 ke 115. Philippe Trossier menjadi kambing hitam atas turunnya peringkat The Golden Stars. Pelatih asal Perancis ini harus didepak dari kursi kepelatihan usai rentetan hasil buruk. Selain itu, Indonesia juga memecahkan rekor yang sudah bertahan sejak 12 tahun. Pasukan Garuda baru saja menyalip negara serumpun Malaysia yang dipertirakan akan bertengger di urutan ke-137. Hal ini sekaligus menjadi pembuktian Sintayong kepada rekan satu negaranya yakni Kim Pangon. Pelatih Malaysia ini sebelumnya enggan dibandingkan dengan Indonesia karena berbeda 13 ranking. Saat itu dirinya menyebut Malaysia sudah berada di dalam level yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Di sisi lain, hasil ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Erik Thohir. Tentua umum PSSI ini bilang kalau hasil positif yang diraih merupakan hasil kerja keras dari semua orang. Dia menyoroti semua aspek yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Indonesia sudah memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan termasuk dari sisi permainan. Di sisi lain, peningkatan yang diraih memang sudah sesuai dengan target PSSI. Erik Thohir sempat mencanangkan target jangka panjang menembus 100 besar dunia. Banyak pemain hebat yang ingin gabung timnas Indonesia. Kebangkitan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatangkan banyak berkah. Darah keturunan yang berkarir di Eropa mulai tertarik memperkuat pasukan merah putih. Salah satunya ada Kevin Dix yang dirumorkan kembali ingin dinaturalisasi. Pemain dari FC Copenhagen ini sebelumnya sempat menolak tawaran membela Garuda karena dilarang oleh orang tuanya. Saat itu sang pemain juga masih menunggu pemanggilan dari tim nasional Belanda. Kevin Dix merasa punya kualitas yang cukup untuk membela squad The Orange. Pasalnya sang pemain tampil reguler bersama FC Copenhagen di Liga Denmark. Selain itu Dix juga pernah membawa squad Lovar menumbangkan Manchester United di Liga Champions. Namun sekarang sang pemain kabarnya kini mulai melirik tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Berikutnya ada Jens Raven yang berkarir di Liga Pemain Muda Belanda bersama FC Dordech U21. Pemain 18 tahun ini berposisi sebagai striker tengah dengan tinggi 189 cm. Postur jangkung ini bikin Raven digadang-gadang menjadi bomber yang hebat di masa depan. Sang pemain punya darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang tumbuh di Yogyakarta. Raven juga mengungkapkan minat besarnya untuk membela Indonesia. Dia juga sudah pernah berkomunikasi dengan staff khusus Kemenpora yakni Hamdan Hamedan. Bukan hanya itu, Raven juga sempat dikunjungi oleh Sintayong. Kocin menemui Raven saat FC Dordech U21 menghadapi Ado Denha U21. Pertemuan ini menjadi kode kalau sang waterkid memang serius diincar oleh PSSI. Ada juga oleh Romeni yang dirumorkan segera dinaturalisasi. Menyerang dari FC Utrecht ini diproyeksikan sebagai ujung tombak andalan squad Yoruda. Romeni disebut sudah berkomunikasi dengan petinggi PSSI untuk dinaturalisasi. Sang pemain merasa terhormat bisa mendapatkan tawaran untuk membela tanah leluhur neneknya. Roni Pangenaman, selaku pengamat sepak bola Indonesia, ikut mengomentari rumor Romeni. Bung Ropan bilang kalau sang striker punya kemampuan potensial yang layak untuk dinaturalisasi. Itulah ulasan berkah kehebatan tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu apakah squad Yoruda bakal melaju ke putaran ketiga Piala Dunia hingga diperkuat oleh sejumlah darah keturunan Anyar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.